Dia pun sudah udah ngasih warning Ntar kalo misalnya jam 6 pagi tiba-tiba ada bunyi jedok-jedok Artinya gue olahraga ya Jadi setiap jam 6 pagi Itu selalu olahraga Duh! 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 Dia udah bisik banget di kamar sebelum Gue udah bertengah polisi Karena foto-foto Di depan Rumah kami nyenep gitu Karena mau ngasih fotonya ke mas Anna Supaya dia gak nyasak Ternyata ada polisi nyakanya Ya gak tau dia stigma aja kalo yang coba pake tattoo Udah gitu nyekir Gue nyekir gue gak pake sepatu karena bunyi buruknya Terus lu pake kaos dan itu winter dan malem-malem Itu sih yang gak make sense Itu yang mencurigakan Mencurigakan banget nih orang gila nih Kotak pos kita foto juga Turis-turis Bistu jangan-jangan di Notting Hill Terus ke Camden Tidak aja di edit Tidak aja di edit lagi Halo sahabat Nova Kami dari KES Jalan yang jauh-jauh Saya Lutesha Saya Shila Dara Dan ikuti keseruan obrolan kita di Youtube Nova Semuanya sih kan banyak berdialog dan berdiskusi Saling Terutama aku sama Shila ya Kalo aku sama Shila kan jadi sepasang kasih Dan sebelum shooting tuh emang udah declare dulu Apa yang bikin lo nyaman Apa yang gak nyaman Jadi ketika kita mencari tau satu sama lain Tentang James sama Aurora Kita udah punya batasannya Plus kita juga bisa semerdekanya-semerdekanya Tapi juga gak lost Kita berempat juga emang diberangkatin duluan Waktu itu Aku Ute Bingo Tadi sebenernya Bingo juga diserita ya Kita berempat diberangkatin duluan di London Ditempatin di satu rumah Jadi salah satu bondingnya gitu Tiba-tiba kita punya temen kosan Hidup 24 jam Dalam seminggu bersama-sama Jadi Tapi itu beneran Beneran berfungsi banget sih Mungkin kalo aku sama Bingo tuh udah pernah kerja bareng Tapi aku sama Ute sama Jerom Baru-baru ketemu di project ini Jadi dengan kita Aku sama Ute waktu itu sekamar Terus sama Jerom Kita satu rumah Jadi Akhirnya bondingnya ya dengan Dengan beneran mengenal satu sama lain In real life gitu Natural aja Terus dari explore London Kita juga seminggu itu Belajar beradaptasi di London itu kayak gimana Misalnya bahasa slangnya, bahasa informalnya Cara mereka jalan Mereka jalan lebih cepet kan Cara naik base, naik tube Apa-apa semua kita Kita perhatiin lah Dan kita sama sekali waktu seminggu itu Nggak ada reading yang berniat Kita readingnya gitu Karena scriptnya ternyata masih berubah Jadi bener-bener penalamannya berdasarkan Cara tentu masing-masing Iya, jadi paling nggak Dengan diskusi itu kita udah tahu Apa aja yang mungkin dilakukan Dan tidak mungkin dilakukan sama karakter kita gitu Jadi begitu kita syuting Lalu kita dihadapkan kepada sebuah peristiwa Karena reaksi yang kita keluarkan Itu nggak melenceng dari karakter kita gitu Wah yang mana? Yang mana? Pokoknya pas kita stay Selama seminggu di rumah itu Pokoknya kita jadi tahu nih Kayak kebiasaan masing-masing Dia pun sudah udah ngasih warning Ntar kok misalnya jam 6 pagi Jadi tiba-tiba ada bunyi cedap-ceduk Artinya gue olahraga ya Jadi setiap jam 6 pagi itu selalu olahraga Kayak buh, 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 buh Sian Jerome ya Dia udah bisik banget di kamar sebelum ini kelah gua Sedangkan aku yang jam 8 pagi atau 9 pagi Udah keluar lalang buana Jalan-jalan sendiri Tentara Jerome pagi-pagi itu udah Nonton House of the Dragons House of the Dragons Terus kayak tiba-tiba udah nyeduh kopi teh Terus kita keluar dari kamar Ti, Kofi, Ji Kayak punya rumah Banyak sih apa ya Gua hampir ditangkap polisi Karena Gua dapet tangkap polisi karena foto-foto Di depan rumah kami nyedep gitu Karena mau ngasih fotonya ke mas Anna Supaya dia nggak nyasak Karena ada polisi nyakanya Ya nggak tau dia stigma aja kalo yang mau coba pake tattoo Udah gitu nyeker Udah nyeker gua nggak pake sepatu karena bunyi-bunyi Terus lu pake kaos dan itu winter dan malem-malem Itu sih yang nggak make sense Mencurigakan banget ya orang gila Gila-gila ini udah tattooan malem-malem Gila-gila ini udah tattooan malem-malem gila Tapi ternyata si Apa sih yang Buat nyedot asapnya itu nggak jalan Oh, exhaust-nya Jadi akhirnya asapnya kemana-mana Alapnya bunyi Jam 11 malem Menjelang midnight Di sebuah komplek yang sangat sepi Sangat sepi Itu gua udah berpikiran bahwa Fiks kali ini gua harus tangga polisi Hahaha Kan udah rutan beginian ya kan? Itu di hari yang sama Di jam after gua harus tangga polisi Pertama kali Oh kalo gua sih jauh lah Wow, kemana? Ngapain? Mereka Pertama kali landing banget nih Ini kita jalan-jalan di daerah Brentford Itupun kayak bener-bener turis Pertama kali menginjakan kaki di London Wow, kayak Harry Potter ya Iya, terus foto-foto Apapun di foto-foto yang kecil Kita ke kuburan Kita ke kuburan di foto Kita ke kuburan di foto Kita lihat kucing di atas tong sampah di foto Keren banget nih kucing di pikir-pikir Apakah namanya? Kotak pos Disitu jalan-jalan di Notting Hill Terus ke Camden Ini live Noranya tuh Dia jadi edit Oh tapi kayaknya gua Gua yang paling suka sih pas ke Boromarket Boromarket Iya dia kayak Kayanya semua makanan disana enak Pusat jajanan Buat temen-temen yang punya kesempatan ke Boromarket Datenglah ke Humble Crumble Gila Gila Matet banget Binet Stitch Ada Roti Jerman Oh, Roti Jerman Itu enak banget Enak-enak-enak Jadi gak ngapain Sorry ya Aku udah pengen ngatain Cuaca Iya sih Cuaca dingin banget Terus ada sempet kita syuting di Brick Lane Di thrift store Itu harusnya ada tulisan gitu Kayak tokonya tutup karena mau syuting gitu Tapi kemungkinan para visitornya gak baca Jadi kayak suka masuk-masuk gitu Jadi kayak rame banget Jadi sama syuting tuh rame? Iya kadang-kadang suka masuk Jadi kita harus kontrol gitu Maaf lagi syuting gitu Oh iya sorry sorry Rame soalnya Cuman orang-orang sendnya seru juga ya Kayak kita syuting juga mereka gak terlalu Cuek ya Mereka udah amat sih Menurut gue jam kerja tuh sebenernya enak-enak Karena kita istirahatnya jadi lebih lama Tapi kadang-kadang Misalnya Aduh satu scene lagi Tapi Udah lewat dari 12 jam Oh iya Terus misalnya ngecim produsernya kayak Ayo guys 10 menit lagi Terus kayak semuanya pressure Gitu Dan kami ngalamin tuh Gue ngalamin sama Sheila Pas lagi scene yang peak Itu Terus jadi besoknya mesti nge-recall lagi rasa Oh iya Terus scene nya marah-marah pula Tantangan satu lagi ada lagi Makanan Makanannya gak ada yang gak enak Aduh bisa ngecim situ sih Iya bener lagi Aduh Oh iya sih menjaga berat badannya Aduh Terus gue Gue tau lagi Kenapa gue naik banget Di depan itu Di depan hotel kita Si Tesco itu Dia tuh jualan pastel de nata enak banget Pastel apa? Pastel de nata itu loh Yang kayak egg tart gitu Oh iya Parah Gue saat bisa makan dua Tesco meal deal Iya bener Hahaha Aduh Sama Haribo lu sih Sekilo sih kayaknya sehari Lu setiap hari nge-mil Haribo sih Itu comfort foodnya Haribo Haribo Aku Angkasa dateng ke rumah kamu Wah Siapa yang dateng? Oh please mau lagi Polisnya untuk menangkap gue Hahaha Gue gak dateng ke rumah kamu Kalo itu seram kan? Dua setengah kali gue loh targets Huong Huong Sejap gue oped